assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya semoga sihat selalu dan dilimpahkan rezekinya jumpa lagi dengan kiki liongti ini kita lagi ada di lahan pepaya ya lahan pepaya ini umurnya sudah 1 tahun lebih kemarin sudah panen dapatnya hampir 5 ton ya ini 3000 meter terus ini musim kemarau kita mau tanam semangka jadi tumpang sari pepaya inilah hanya sudah dipersiapkan kemarin paritnya itu tanahnya dinaikkan sekaligus perawatan pepaya dan dikasih pupuk jadi dapat 2 manfaat pupuk sama perawatan tanah yang dinaikkan ke atas ini supaya pepayanya itu tetap bertahan adem dan subur ya sama dibuat nalem semangka jadi 2 manfaat yang namanya tumpang sari ya satu lahan ada 2 tanaman nah ini pepayanya juga alhamdulillah seger-seger banget karena juga mendapatkan pengairan yang cukup jadi di parit ini selalu digenangin air ini kalau kemarin digenangin itu bisa jadi 6 hari ya jadi kita bisa 9 atau 10 hari sekali untuk melakukan perawatan pengairan terus ini untuk penanaman bibit semangkanya itu di tempat yang agak miring ini ya ini disini kemarin agak di lubang-lubang gitu cuma karena disiramin air jadi kayak ketutup tanah gak begitu kelihatan nah semoga dengan sistem yang seperti ini untuk semangkanya itu nanti gak nyiramin setiap hari karena air sudah menggenang dan meresap ke atas makanya nanamnya agak miring ini kemarin kita bibit bikin sendiri ya tapi tahapnya baru belajar baru latihan jadi mungkin ya kurang sempurna karena baru pertama kali kita mau nanam semangka dan bibitnya itu buat sendiri pepaya di musim kemarau ya itu tetap bagus tetap eksis asalkan kita perawatan airnya itu gak kurang ya cukup ini kita 3 hari sekali tetap panen meskipun ya sudah tidak seperti panen pertama tapi ini sekali panen masih dapat 2 kintal ini hari ini kita mau mulai nanam bibit semangka semangka ini masih pagi-pagi ya ini lahannya yang mau ditanamin itu sudah siap tempatnya sudah adem terus bawahnya juga ada air kemungkinan kalau nanti itu panas sore masih bisa nyiramin ya ini bibit semangka nya ini ya daunnya sudah ada ini bibitnya panjang-panjang ya teman-teman yang sudah profesional untuk buat semangka komennya ditunggu kayak gini tuh benar enggak biji semangka itu kalau di semangka itu jadi seperti ini panjang-panjang terus bisa panjang kalau harusnya lebih pendek terus lebih kuat itu kurang pasnya dimana ya papas penyemayan mungkin kurang sinar matahari atau terlalu banyak air ditunggu ya sharing ilmunya selamat menikmati ini tanah lahan kering ya jadi gampang banget kering kita nemu ulat bulu ini batangnya itu agak dalam ya buat ini akarnya gak kelihatan tapi ini ada 1-2 yang ini mungkin dulu pas naruh biji semangkanya kurang dalam ya jadi akarnya di atas ini cuma cementel satu akar doang jadi nanti nanemnya itu harus hati-hati mana batangnya itu panjang banget ini batangnya panjang terus sampai segini ya terus ini jadi cuma di atas sedikit gitu ya akarnya jangan satu yang nancep ke bawah nah ini tanah yang mau ditanamin semangka itu sudah anyep ya karena sudah kita lakukan pengairan ini pepaya kita juga masih eksis masih panen terus ini yang mau matang itu ada 1,2,3,4 bisa 5 ini sekali panen ini sudah semburat ya ini nanti sore berani dipetik ini nanti sore kita panennya baru 2 hari yang lalu sudah agak tinggi karena sudah dipanenin terus ya ini ada yang kecil karena perkembangannya dulu agak lambat ya ini juga udah mulai panen ini sekecil ini sekali panen tuh ada 1,2,3 sebelah sana juga banyak nah kita mau mulai nanem ya nanti keburu siang nanti panas kita tanem bibit semangkanya dulu ini pepaya yang kayak gini tuh harusnya dulu dibuang ya karena perkembangannya kurang bagus bentuknya gak sempurna ini sebelah-sebelahnya kan bagus-bagus ya ini sempurna Bismillahirrahmanirrahim. Dibet semangkanya dicelup air dulu ya. Tanahnya itu dikepal dulu biar padat, biar akarnya enggak kerengkap. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tanah yang udah basah kayak gini nanti bertahan lama ya. Tanahnya enggak cepat kering. Jadi semangkanya enggak mudah layu. Ada persediaan air nanti sampai sore. Karena plastiknya kecil banget ya. Untuk media pembuatan bibit semangka kemarin. Berarti saya suka nantur kali Pak Yono maun, Pak. Dikepali tanah ngotensi kan jadi anyep. Iya. Jadi nanti misalnya ditambahi tanah plastiknya cilik ngotensi kan dan kering. Kalau kayak gini kan bertahan lama karena tanahnya tanah basah. Bismillahirrahmanirrahim. Biar ini bergaya Allah. Bergaya bergaya. Bergaya bergaya. Bergaya bergaya. Bergaya bergaya bergaya. Bergaya bergaya bergaya. Jadi untuk para tetangga kemarin nanam semangka itu yang bekas padi kayak gini. Cuma dikasih paritnya enggak dalem. Langsung ditanemin semangka. Jadi kalau musim hujan itu kelem ya. Makanya nanamnya di musim kemarau. Nah ini suami pakai sistem. Itu tinggi ya. Paritnya dalem banget. Jadi semangkanya itu tinggi. Mudah-mudahan ini semangkanya kan juga dapat hawa adem dari pohon pepaya ya. Pohon pepayanya udah rimbun-rimbun. Nanamnya di bawah pohon pepaya. Seger-seger ya pohon semangka. Riki. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. oke teman-teman sampai disini dulu ya terima kasih yang sudah hadir di channel Kiki Leongti kita mau lanjut tanam bibit semangka tumpang sari pepaya California wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh